Lembaga Bantuan Hukum, Pengadilan, dan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Eka Sakti mendapatkan sosialisasi rencana diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP Nasional. Kegiatan tersebut bertempat di Kampus UNES. Sosialisasi yang digelar pada Sabtu 24 Februari 2024 itu tak hanya diikuti oleh Mahasiswa Pasca Sarjana saja, namun juga berbagai pihak lain seperti Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan, dan juga Pengadilan. Polda Sumbar, Irjen Paul Soeharyono yang hadir sebagai pemateri mengatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 orientasinya sudah ada tiga konkretian untuk pelaku korban dan restratif korektif rehabilitatif. Hari ini atas undangan Pak Rektor UNES saya hadir untuk sharing knowledge terkait dengan rencana diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, 3 tahun ke depan. Maksudnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini terkait dengan KUHP yang baru yang dinamakan KUHP Nasional. Mengapa KUHP Nasional? Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 46 itu adalah produk kolonial yang itu bukan KUHP Nasional, walaupun itu sudah kita pakai, sudah kita terapkan di Republik ini sejak tahun 1946. Tetapi kecenderungannya kalau kita lihat di Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional ini, ya pastinya lebih menjunjung asasi manusia dan juga memanusiakan manusia yang secara umum bisa dibandingkan dari satu sisi bahwa kalau Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 itu orientasinya hanya pada bagaimana tersangka itu kalau sudah melawan kesalahan pasti mendapatkan sanksi pidana. Hanya itu, bagaimana nasib dari korban, bagaimana kemudian ke depannya antara tersangka yang kemudian suatu saat jadi narapidana dan juga korban itu faktor-faktor keadilan secara umum belum diterapkan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 sehingga sifatnya adalah masih korektif, masih orientasinya pada pelaku. Tetapi untuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sudah orientasinya kepada tiga hal yaitu korektif yaitu untuk pelaku, restoratif yaitu untuk korban, dan yang ketiga adalah restoratif, korektif dan juga rehabilitatif. Tetapi itu bisa untuk korban dan bisa untuk pelaku. Zulfiyarma, Rektor Universitas Eka Sakti mengatakan tujuan dari kegiatan itu bukan hanya sekedar melaksanakan fokus grup diskusi antar pihak terkait tapi lebih fokus pada sosialisasi terkait diperlakukannya Undang-Undang Tahun 2023 tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami sedangkan bagi aparat penegak hukum dan yang berkaitan dengan hal itu juga bisa mempelajari, meneliti, menelaah, dan juga mendiskusikan. Dilaksanakan fokus grup diskusi untuk memahami pasal demi pasal dalam rangka implementasi KWP nasional. Saya kira dialog yang aman, interaktif, baik Pak Kapolda dan Ibu Dekan sebagai narasumber maupun respon yang positif dari peserta saya kira memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam rangka persiapan pelaksanaan KWP nasional yang baru. Riki salah satu mahasiswa sekaligus peserta sosialisasi mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi bulan peserta yang hadir dalam memahami Undang-Undang No. 1 tahun 1946 yang sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1946. Dampaknya sangat positif sekali nih, Bang. Bagi kita mahasiswa pasca serdana hukum ini dampaknya sangat positif bagi kami, Bang. Untuk ke depannya, Bang. Bagi... Bagi... Untuk mencari keadilan ini, Bang. Jadi kan ini KWP baru ini berbeda dengan KWP lama ini, Bang. Jadi sangat positif dan berinovasilah isinya, Bang. di KWP baru ini, Bang. Terkait dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 yang akan diberlaku di Indonesia ini, diharapkan mampu mencucung tinggi asasi manusia sekaligus memanusiakan manusia lewat restoratif korektif rehabilitatif. Dari Padang, Sumatera Barat, Arabi Rikariwi, Nasional TV melaporkan.